Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami Tim Kontrawin Yang berasal dari Pengalitian Negeri Batam Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan Gambaran umum dari perangkat IOT Yang telah kami buat guna mengikuti lomba KMI PN6 2024 Tim ini terdiri dari 3 orang Yang pertama adalah saya Putri Asya Gustin Sebagai ketua, kemudian ada Muhammad Zaki Alif Ramadhani Dan yang terakhir ada Adrian Zufaldi Latar belakang pembuatan perangkat IOT ini Adalah di kota Batam Pembudidaya dan peminat ikan cupang Terus meningkat setiap tahunnya Banyak orang yang mulai berbisnis budidaya Dan berjualan ikan cupang Dan peminat ikan hias ini juga semakin banyak Namun seringkali pemelihara ikan cupang Cepat kehilangan ikan-ikan mereka Karena kurangnya pengetahuan Tentang cara merawat ikan tersebut dengan benar Tujuan Tujuan diciptakannya aplikasi Betacare dan perangkat IOT ini Adalah untuk membantu para pecinta ikan cupang Untuk merawat dan membudidayakan ikan hias mereka dengan lebih baik Dengan mengimplementasikan sistem monitoring kualitas air Berbasis IOT di akwarium ikan cupang Para pecinta ikan cupang dapat dengan mudah Memantau kualitas air di akwarium ikan cupangnya secara real-time Manfaat Yang pertama Membantu pengguna dalam memonitoring kondisi lingkungan Tempat tinggal ikan cupang yang baik Meliputi kondisi suhu, pH, dan kekeruhan air Yang kedua Aplikasi dapat memberikan laporan pengecekan kualitas air Kepada pengguna secara real-time Yang ketiga Aplikasi dapat memberikan notifikasi Jika kualitas air memburuk saat aplikasi dan perangkat IOT sedang digunakan Yang keempat Aplikasi dapat memberikan solusi Untuk mengatasi permasalahan kualitas air Yang dihadapi kepada pengguna Selanjutnya flowchart Merchart ini menjelaskan Alur atau proses bagaimana Alat IOT ini dapat digunakan Yang pertama User harus menghidupkan alat terlebih dahulu Kemudian Alat harus disambungkan ke wifi Kemudian setelah alat berhasil tersambung ke wifi Maka mikrokonformer Yaitu ESP32 Akan menganalisis sensor Kemudian Akan dilakukan scanning kekeruhan air pH air Dan sumber air Kemudian Akan dilakukan pengambilan keputusan Apakah kualitas air di dalam akwarium tersebut Baik Cukup baik Atau buruk Kemudian Aplikasi akan Menampilkan solusi Apabila Kualitas air di akwarium ikan cupang tersebut Berstatus cukup baik Atau buruk Kemudian Perangkat akan menyimpan data Ke histori Oke baik Disini saya akan menjelaskan Sebuah skema Dan desain alat Disini ada tiga tahap yang Berhubungan yaitu Sistem monitoring Cloud dan mobile Dan disini kita Dilihatkan oleh skema desainnya ini Itu dimana ESP sangat diutukan disini Untuk nyambung ke dalam HPnya klien Menggunakan cloud Disini Cloudnya menggunakan PPS Untuk ESP32 sendiri Yang sudah terhubung dengan baterai Dan juga LCD Sensor turbo duty Sensor PH dan juga Sensor suhu Oke baik Lanjut ke desain 3D alat Disini kita akan Ada tiga tampilan Itu dari tampilan depan Tampilan bakang Dan cara tampilan pengguna Disini saya akan menjelaskan Ada beberapa Untuk tampilan depan sendiri Itu ada terdapat Gambaran LCD Yang berwarna merah Dan juga tiga lampu LED Yang masih-masih memiliki fungsi Untuk saklar sendiri Untuk menghidupkan Mematikan alat Dan LCD sendiri Untuk menampilkan kualitas air Dan tiga lampu LED Untuk memberitahukan bahwa Ada beberapa tahap kualitas air Yang dapat dijalanin Yang mana ada warna kuning Hijau dan merah Dan untuk tampilan belakang sendiri Itu ada terdapat Belakangnya alat Itu ada sebuah rekat Yang dimana fungsinya Agar bisa merekatkan Kedalam aquarium Hal itu akan dapat Memudahkan proses dalam Menganalisis sebuah kualitas air Agar tidak mudah jatuh Alatnya Dan juga untuk tampilan penggunaan Nah itu adalah cara Menggunakan alat tersebut Lanjut ke implementasi Di sini Sebuah cara-cara Menggunakan aplikasi tertubu Yaitu Yang pertama Alat ini akan digunakan Pada aquarium Tapi sebelum menggunakan Kedalam aquarium ISP ini Atau alat microcontroller ini Harus tersambung terlebih dahulu Kedalam HPnya klien Melalui wifi Jika alatnya sudah terpakai HP klien ini Akan muncul sebuah Notifikasi Atau sebuah data-data Yang bakal terkirim ke database Berikut adalah Desain dari mockup Di sini Untuk klien sendiri Sudah terhubungkan internet Dan itu melalui wifi Jika klien sudah Menggunakan Update alatnya Itu bakal masuk ke data-data story Yang bakal dimasukin Ke dalam database Baiklah Pada gambar pertama Di sebelah kiri Itu adalah halaman Splash screen Dari aplikasi Betacare Kemudian gambar kedua Adalah tampilan Ketika user Belum menyambungkan Alat mereka Dengan aplikasinya Kemudian gambar ketiga Adalah gambar modal Ketika user Mereka tombol sambung Ketika tombol tersebut Ditekan atau muncul modal Yang meminta user Untuk memasukkan Kedua unik Angkat mereka Kemudian gambar terakhir Itu adalah modal Yang memberitahukan user Kalau seandainya Alat mereka itu Belum tersambung ke aplikasi Selanjutnya Pada empat gambar ini Terdapat tampilan Ketika user Telah menyambungkan Alat mereka Dengan aplikasi Di halaman ini Menampilkan data-data Yang direkam oleh perangkat Gambar pertama Dari sebelah kiri Adalah tampilan Ketika kualitas airnya Sedang bagus Akan berwarna biru Ketika kualitas airnya Menurun Akan berwarna kuning Dan ketika kualitas airnya Buruk Akan berwarna merah Kemudian ketika Kualitas airnya menurun Dan berkualitas buruk Akan memunculkan Solusi-solusi yang dapat Digunakan oleh user Untuk memperbaiki kualitas air mereka Kemudian Pada gambar terakhir Adalah modal Untuk memutuskan Sambungan alat dari aplikasi Modal ini muncul ketika User menekan tombol Yang terdapat pada pojok kanan atas Selanjutnya Berikut adalah halaman laporan Di halaman ini User dapat melihat History atau rekaman Data-data yang telah direkam Oleh perangkat IT Di sini user dapat melihat Kapan data tersebut diambil Data apa saja Dan user dapat memilih Tanggal berapa Untuk melihat data apa saja Yang terekam pada tanggal tersebut Dan terakhir Itu adalah halaman tentang aplikasi Halaman ini menunjukkan Informasi tentang apa itu Aplikasi Betacare Dan profil dari developernya Baiklah itu saja Yang dapat kami sampaikan Mohon maaf Apabila kami melakukan kesalahan Baik itu dalam Pengucapan kata Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh